Hai teman-teman video kali ini saya buat kue jadul lagi ini tuh kue jadul namanya to kue ini tuh rasanya enak cara buatnya juga sangat simple yang biasa kita buatnya warna merah kali ini kita pakai ubi jadi warnanya orang ini ubi madu kita cuci bersih lalu ini akan kita kukus sampai mateng setelah udah mateng kita akan haluskan menggunakan garpu ini ubinya bisa dikukus ataupun di rebus ya berat ubinya ini 220 gram itu berat bersih ya setelah udah dikupas baru saya timbang nah setelah udah halus kita masukkan tepung ketan 125 gram lalu ini akan kita aduk sebentar habis itu kita ulemi sampai berbentuk adonan jika dirasa terlalu lengket bisa tambahkan lagi sedikit air intinya diuleni sampai tidak tidak lengket lagi di tangan karena saya yang rasa terlalu kering makanya saya tambahkan sedikit air kadang tuh tergantung ubinya ya ada ubi kan yang agak basah ada juga agak kering intinya kue ini tuh nggak cerewet diuleni aja terus sampai dia berbentuk adonan nah ulennya sampai seperti ini ya dia udah nggak lengket lagi di tangan ini udah bisa kita isi siapkan cetakan dan juga untuk isiannya nah ini pasta kacang hijau resepnya udah saya share ya lalu daun isian pisang oleskan sedikit minyak ke cetakan biar nantinya tidak lengket olesnya tipis-tipis aja ya jangan terlalu tebel nanti motifnya susah keluar ambil adonan adonannya ini sedikit aja ya karena kuenya ini kan mini banget ini tidak saya timbang berapa gram saya pakai ilmu kira-kira lalu beri isian kemudian tutup rapat Hai nah setelah udah tutup rapat kita akan cetak sesuai cetakannya sedikit ditekan ya biar bentuknya nanti itu bagus motifnya timbul sebelum keluarkan ini kita akan ketok-ketok dulu baru kita alasin pisang eh daun pisang ternyata buat yang mini kayak gini lebih repot loh dibanding yang besar dia tuh lebih menempel lalu motifnya itu sekali kita keluarkan suka hilang untuk cetakan besar itu lebih gampang buatnya dibanding yang kecil nah setelah udah semuanya dicetak kita potong daunnya sesuai lekukan kue lebihkan sedikit ya daunnya karena saat dikukus kue ini akan mengembang sedikit jangan lupa panaskan air dulu lalu susun kuenya ke dalam cetakan kukusan airnya juga udah mendidih kita kukus kuenya selama 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil jangan menggunakan api kompor yang terlalu besar ya nanti uapnya terlalu panas kue ini malah jadi kembang dan motifnya hilang setelah 10 menit dikukus kuenya juga udah mateng ini warnanya juga udah berubah menjadi lebih cerah setelah dingin kuenya udah siap dimakan jika teman-teman ingin mencobanya di rumah selamat mencoba selamat menikmati